Rutan Kelas 2B Tanjung telah mengusulkan remisi untuk 66 warga binaan. Rata-rata mereka yang mendapatkan remisi berasal dari tindak pidana kriminal umum seperti pencurian, perjudian, dan lain-lain. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Tanjung, Syarifullah, mengatakan 7 dari 66 warga binaan yang diusulkan mendapat remisi akan bebas selangsung pada 17 Agustus 2018 nanti. 7 warga binaan tersebut telah memenuhi syarat dan akan mendapat remisi umum 2 bebas selangsung. Remisi di sini dari narapidana yang pertanggal 9 Agustus hari ini sudah kita usulkan sebanyak 66 orang. Jadi dari 66 orang itu yang akan mendapatkan remisi RU2 atau yang langsung bebas itu sekitar 7 orang. Yang kita usulkan adalah 66 orang. Yang disetujui dapat remisi? Yang disetujui belum turun lagi karena SK-nya masih kita usulkan, masih kita godok, kemudian diusulkan ke kandor wilayah dan dirijen melalui sistem aplikasi SDP. Oke, nanti SK-nya kemungkinan keluar sekitar dekat-dekat Agustus nanti, 17 Agustus. Sementara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanjung dari total 147 penghuni lapas, terdapat 82 orang warga binaan yang akan mendapatkan remisi umum RU1 dengan pengurangan masa hukuman bervariasi dari 1 hingga 6 bulan. Sedangkan yang mendapat remisi umum 2 ada 8 orang, 3 diantaranya bebas langsung, sedangkan 5 orang lainnya harus menjalani masa denda. Jadi RU1-nya ada 82 orang, kemudian RU2-nya ada 8 orang, tapi yang bebas langsung 3 orang. Yang 5 orangnya belum bisa dibebaskan karena masih menjalani denda. Total di Kalimantan Selatan ada 5.560 orang narapidana yang diusulkan mendapat remisi umum pada 17 Agustus 2018 mendatang.